Nama lengkap Inaya Wahid? Saya aslinya Inara. Tapi karena gak bisa jadinya Inaya. Oh gitu. Enggak sih. Kirain beneran. Kirain beneran. Inaya Wahid tolong dicatat nama asli. Kayaknya orang tua Mbak Inaya ini memang visioner. Jadi jangan kasih R ya anak ini. Oh bener, tau. Orang tua begitu visioner sampai. Kalau pandangan. Kan kalau visioner kan artinya pandangan. Bapak saya mandang aja gak bisa. Wow. Gagung. 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 Menyesuaikan arah sumbernya. Tadi kami mendapatkan laporan lagi... ...bahwa ada pedagang... ...yang ternyata malah dia dipukulin sama... Suruhannya kata-tanya. Suruhannya katanya. Suruhan yang pemilik Balihu. Enggak pak. Maka ini saya mau coba konfirmasi. Enggak saya gak ada pak... ...mukul-mukul pak. Nah, kami mendapatkan fakta. Apa benar Anda ini adalah anak dari presiden keempat Indonesia? Apa benar Anda ini adalah? Khusdur. Kayaknya gitu, Pak. Minimal saya suka ngaku gitu. Karena lumayan, Pak, ternyata. Bawa cuan, Pak. Soalnya, kan kalau saya ngomong gini juga orangnya nggak bisa komplain. Lagi-lagi. Jadi, ya mudah. Wow, benar sekali. Memang itu fakta yang diomongin. Apa sih yang paling diingat dari Ghusdur? Aduh, banyak ya, Pak. Ya lucu, Pak. Lucu, ya? Lucu. Kayaknya bisa ngomong santai kayak gitu, ya? Iya, dia bebas. Apa-apa nggak usah repot, ya kan? Sama kamu juga suka jokes gitu, becanda-becanda. Oh, iya, suka stand-up. Kalau bapak saya bisa stand-up. Ibu saya nggak bisa stand-up. Soalnya bisa dikhusi roda. Kita mau nanggepin bagi mana. Tapi Mbak Inaya memang sering melemparkan jokes-jokes seperti itu. Karena beliau ini juga pernah beberapa kali kedapatan stand-up. Dan saya sempat ngeliat beberapa videonya jokes-jokes semacam itu memang dilontarkan. Oh, iya, tapi Mbak yang ngomong asam lambung saya makin naik. Nggak ada. Mbak Inaya. Berarti selera humornya Mbak Inaya turun dari... Bapak. Bapak, ya? Alhamdulillah keturunannya berarti. Ya minimal ada bukti kalau saya bukan anak pungut gitu ya. Iya, iya. Tapi ada yang nggak kenalin Anda sebagai anak seorang presiden? Oh, banyak. Katanya waktu kecil pernah sepedahan di area istana terus pas pamres. Oh, iya dimayain saya. Iya bener. Iya, saya naik sepedaan di situ terus ditanya. Eh, ngapain lo di sini? Emang ini tempatnya Bapak lo? Gitu. Gimana? Dia mau jawab iya. Sombong gitu ya. Sombong, Mbak. Nggak boleh, Mbak. Nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya cuman. Saya ketawa aja. Saya ketawa. Saya ketawa. Saya ketawa sambil keluar kan. Soalnya tiba-tiba ada yang datang komandannya. Tunjuk yang mana, Mbak? Tunjuk yang mana? Gini. Emang dari awal yang tugas itu nggak dikasih tahu gitu? Silasih lah keluarga. Maksud bapaknya ini, ibunya ini, anaknya ini. Ya mungkin mereka nggak nyangka kali ya. Ada anak. Apa, pakai sendal, jeping. Bandar ya, anaknya ini kayaknya ya. Nggak mungkin ini paling karena kampung belakang. Kampangnya lebih mirip begitu soalnya Pak. Tapi emang Mbak Hinaya ini, dibanding saudara-saudara yang lain, lebih ke arah seniman sebetulnya ya. Nggak mau masuk ke politik gitu ya. Lebih ke mana Mbak Hinaya? Saya, ah? Ke senimannya. Seninya ke arah mana? Ke arah mana? Ini aneh banget pertanyanya. Ke arah mana? Itu gantung. Masangnya di mana? Kalau masang di sini, ke arah sana. Mbak, kita tesurin dulu ya Pak. Tadi jawabannya nggak cukup. Tadi jawabannya nggak cukup. Oh iya iya iya. Tidak maksudnya. Tidak maksudnya. Tidak maksudnya. Anda terlihat sepertinya memilih jalur seniman sebagai seorang seniman. Oh iya iya. Pernah terlibat di wayang orang kan? Oh iya iya iya. Lebih enak mana jadi wayang orang sama wayang politik. Kalau wayang politik kayaknya emang pernah ngerasain nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Enggak mau? Enggak mau ke arah sana? Enggak mau. Beneran? Terus juga kentar kalau ada yang misalnya nawarin dari partai politik yang ngagetin. PK Mbak gitu bisa boleh. Ya kan Mbak? Ngerasain. 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 Nawarin. Kocoknya nawarin bareng saya sendiri. Pernahain namanya. Itu malah punya saya emang diambil gitu. Berarti seninya sekarang kalau wayang orang kan berarti menuntut acting. Teater kan dunia teater. Kalau stand up kan dijalanin juga dunia komedi. Sebenarnya passionnya Mbak Inaya sendiri karena... Iya sama aja. Sama-sama berpura-pura. Pelawak juga berpura-pura bahagia. Iya kan mas? Ini dia. Iya saya lagi acar melambung gini. Berpura-pura bahagia ini. Bener. Iya iya iya. Tapi memang sifat... Memang pura-pura ya Pak ya? Iya. Karena dunia ini kan panggung sandiwara. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Enggak begitu. Enggak begitu. Salah salah. Dunia ini... Langsung panggung sandi. Langsung panggung sandi. Awah. Panggung sandiwara. Tapi memang Mbak Inaya ini sifat humoris ini nurun dari Gus Dur. Tapi Mbak Inaya ini ada di salah satu podcast yang menyebutkan bahwa Gus Dur itu adalah seorang presiden yang tidak seperti presiden. Pak mohon maaf nih Pak. Dari tadi pertanyaannya kan saya dudukin sini ya. Kenapa dari tadi nanyainya Gus Dur mulu? Kalau emang kayak gitu mending Gus Dur saya panggilin sini aja. Kita mencari tahu tentang Mbak Inaya dari sifat keluarga dulu. Makin kencang perut saya ini. Makin kencang ini. Kan memang Mbak Inaya anaknya... Iya anak beliau. Kan kita sebagai rakyat Jelata ini pengen tahu apakah anak presiden itu punya privilege tersendirikan. Oh iya jelas dong Pak. Apa yang pernah dirasakan privilege paling luar biasa ketika jadi anak presiden? Oh ketika jadi anak presiden... Pernah naik teng. Saya penasaran cuman nada doang. Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Segera jasbani itu. Oh penasaran pengen naik teng rasanya gimana? Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Kayaknya musik tes urin ini deh. Alhamdulillah dulu saya... Saya sangka kalau mau neteng harus ditangkep dulu. Ternyata kan enggak. Enggak. Tapi itu belum dijawab lho Mbak Inaya. Kenapa Mbak Inaya enggak tertarik untuk terjun ke dunia politik? Enggak enak. Abis bapak saya, udah lihat bapak saya gitu-gitu. Tuh saya nanya Anda, Anda balikin ke bapak Anda. Oh, karena enggak tahu history dari bapak Anda. Silahkan konfirmasi langsung ke bapak saya. Enggak mau, enggak mau. Jadi karena Anda melihatnya gitu ya? Kalau di politik ini banyak main tusuk sana, tusuk sini. Iya kan? Iya. Oke, ini. Terus yang tadi yang pertanyaan dari saya, kenapa disebutkan presiden yang tidak seperti presiden? Ada di salah satu podcast saya ngeliat? Soalnya, ya itu. Bapak saya beda. Bapak saya, waktu disuruh mundur, kan sempet tuh. Orang dulu, waktu tahun berapa itu ya? Tahun 2002 gitu ya. Ya gitu lah. Bapak saya kan selalu bilang, ya namanya juga jadi presiden modal dengkul ya. Itu juga bukan dengkul dia sendiri gitu kan. Jadi cepet turunnya gitu. Terus, abis itu kan waktu sempet tuh bapak saya dibilang, mundur, mundur gitu. Terus, kena bapak saya, wah saya maju aja, mesti dituntun apalagi mundur.